selamat pagi Anak-anakku hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Kalau minggu kemarin anak-anak telah membahas tentang Surat Al-Asr dan Al-Qurais Hari ini di pertemuan kali ini dengan Pak Nafik Kita akan melanjutkan materi Al-Quran Hadis tentang Surat Al-Ma'un Namun seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin Al-Fatiha Surat Al-Fatiha Surat Al-Fatiha Surat Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatihah Kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un Dari lafal surat Al-Ma'un Arti surat Al-Ma'un Tafsir surat Al-Ma'un Dan yang terakhir Yaitu kandungan surat Al-Ma'un Lafal surat Al-Ma'un Sebelum kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un Terlebih dahulu Bapak jelaskan tentang surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 Dalam Al-Quran Surat ini tergolong surat Magiyah Karena diturunkan di Makkah Surat ini tergolong surat pendek Rata-rata surat Magiyah itu suratnya pendek-pendek Termasuk surat Al-Ma'un Yang terdiri dari 7 ayat Nah kemudian nama dari Al-Ma'un Surat Al-Ma'un ini diambil dari ayat yang terakhir dari surat Al-Ma'un Yang ayat terakhir yang ke-7 Al-Ma'un Apa artinya Al-Ma'un? Al-Ma'un adalah berarti barang yang berguna Nah Al-Ma'un Ayat ke-7 yang berarti barang yang berguna Sebab atau asbabun nuzul dari Diturunkannya surat Al-Ma'un Alasan kenapa Allah menurunkan surat Al-Ma'un Yaitu pada zaman dahulu Yaitu terkait Abu Sofyan Yang enggan memberi daging kepada anak yatim Bahkan Abu Sofyan itu mengharti anak yatim Nah karena sebab itulah Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ma'un Agar menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita semuanya Selanjutnya kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim A'r'aytah الذي يكذb بالدين Fadalika الذي يدعو اليتين Wala yahtu على طعام المسكين Fawailun lil musallim Alladhinahum ansulatihim sahun Alladhinahum yura'un Wayamna'un al-Ma'un Sudakallahul adin Kemudian arti dan terjemahan surat Al-Ma'un Yang pertama A'ro'aytah Tahukah kamu Alladhi orang yang Yukadhibu mendustakan bidin Terhadap agama Tahukah kamu Orang yang Mendustakan agama Nah ini ayat pertama ini Suatu pertanyaan Tentang Tahukah kamu Orang yang Mendustakan agama Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan Nah bahwasannya Orang yang mendustakan agama Yaitu Fadalika Maka itulah Alladhi orang yang Yadu'ul yatim Mengerti Anak yatim Kemudian ayat yang ketiga Wala yahtu Dan enggan memberikan Atau mendorong Ala tu'amil miskin Untuk memberi makan Orang miskin Ayat berikutnya Fawailun Maka celakalah Bil musallin Bagi orang-orang yang Sholat Maka celakalah Bagi orang-orang Yang sholat Ayat yang kelima Alladhi Orang-orang yang Dum'an sholatihim Dari sholat mereka Sahun lalai Yaitu Orang-orang yang Dari sholat mereka itu Lalai Kemudian ayat yang ke enam Alladhi nahum Yaitu orang-orang yang Yura'un Yaitu Berbuat Ria Dan yang terakhir Wayamna'unal Ma'un Wayamna'una Dan Enggan memberi Al-Ma'un Barang yang Berguna Nah ini tadi Arti Dan terjemah Surat Al-Ma'un Kemudian Kita lanjut Kepada Tafsir Dari Surat Al-Ma'un Yang ayat pertama tadi Yang berarti Taukah kamu Orang yang Mendustakan agama Mendustakan itu Berarti Mengingkari Taukah kamu Siapa orang yang Mengingkari agama Kemudian Ayat kedua ini Menjawab Pertanyaan Yang pertama Ayat pertama Bahwasannya Yang dimaksud Mendustakan agama Adalah Orang yang Tidak Mengajurkan Memberi makan Kepada orang Miskin Kemudian Siapa lagi Orang yang Mendustakan agama Ayat yang ketiga Kemudian Menjelaskan Bahwasannya Orang yang Mendustakan agama Adalah Orang yang Tidak Mengajurkan Memberi makan Kepada orang Miskin Kemudian Ayat yang keempat Ini Menjelaskan Bahwa Orang yang Solat Juga dapat Celaka Siapakah Mereka Maka Celakalah Orang yang Solat Siapakah Orang yang Celaka Dalam Solatnya Kemudian Dijawab Di ayat Yang berikutnya Yang kelima Menerangkan Bahwasannya Orang yang Lalai Dalam Solatnya Menunda Solat Termasuk Lalai Dalam Solat Jadi Orang yang Lalai Dalam Solat Itu Yaitu Tidak Solat Atau Menunda Solat Itu Termasuk Dalam Lalai Solat Kecuali Kalau kita Benar Benar Lupa Benar Benar Lupa Waktunya Solat Tidak Dilupakan Kalau Melupakan Berarti Sama Dengan Tidak Solat Kalau Kita Tidak Solat Berarti Kita Termasuk Orang Yang Menustakan Agama Kemudian Ayat Yang Keenam Ditambah Lagi Yaitu Mereka Orang Yang Berbuat Ria Itu Orang Yang Berbuat Ria Ria Itu Adalah Berbuat Sesuatu Agar Mendapat Pujian Dari Orang Lain Bukan Karena Allah Tapi Karena Ingin Dibuji Ingin Dimilai Sama Orang Lain Aku Solat Karena Biar Temanku Bilang Kalau Aku Itu Rajin Solat Itu Niat Niat Solat Kita Tidak Lurus Karena Allah Jadi Niat Kita Itu Hanya Ingin Mendapat Pujian Dari Orang Lain Termasuk Ria Kemudian Kemudian Ayat Ayat Terakhir Ayat Yang Ketujuh Mereka Yang Enggan Memberikan Bantuan Kepada Yang Membutuhkan Ini Berarti Tidak Petuli Dengan Sesama Nah Tidak Petuli Dengan Sesama Berarti Ini Termasuk Orang Yang Mendustakan Agama Nah Sementara Dalam Islam Kita Itu Diberintahkan Untuk Berkuat Baik Kepada Sesama Terus Selanjutnya Tentang Kandungan Surat Al-Ma'on Jadi Intinya Dalam Surat Al-Ma'on Ini Itu Dijelaskan Tentang Ciri-ciri Orang Yang Mendustakan Agama Siapa Saja Tadi Disebutkan Yang Pertama Yaitu Suka Mengharti Anak Yatim Yang Kedua Tidak Mengajurkan Memberi Makan Kepada Orang Miskin Yang Ketiga Lalai Dalam Sholat Itu Termasuk Mendustakan Agama Kemudian Ria Ingin Mendapat Kujian Dari Orang Lain Itu Mendustakan Agama Dan Yang Terakhir Itu Inti Dari Surat Al-Ma'on Yang Adinya Barang Yang Berguna Juga Tidak Memberi Bantuan Kepada Orang Lain Atau Sesama Yang Membutuhkan Sedangkan Dalam Islam Sendiri Kita Itu Diberintahkan Untuk Berbuat Baik Kepada Sesama Kita Diajarkan Hubungan Baik Kepada Allah Dan Hubungan Baik Kepada Sesama Bagaimana Hubungan Baik Kepada Allah Yaitu Kita Sholat Lurus Niat Niat Karena Allah Subhanahu Bukan Karena Ingin Dinilai Atau Dibuji Orang Lain Itu Dalam Hubungan Baik Kepada Allah Kemudian Hubungan Baik Kepada Sesama Bagaimana Yaitu Tidak Menghati Anak Yati Memberi Makan Orang Miskin Dan Membantu Kepada Sesama Mungkin Cukup Sekian Dari Pertemuan Kali Ini Semoga Ilmu Ilmu Yang Kita Pelajari Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Amin Tetap Semangat Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh